Ratusan warga RW 03 Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan masih bertahan di pengungsian. Warga terpaksa harus bertahan di pengungsian akibat rumah mereka masih tergenang banjir sejak Rabu malam. Dan juga Jakarta beberapa hari terakhir ini membuat sebagian wilayah DKI Jakarta tergenang banjir. Dan salah satunya adalah di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan. Sekitar 150 warga lebih harus mengungsi di Sasanakrida dan juga masjid-masjid terdekat di lokasi di mana rumah mereka tergenang banjir. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi pengungsian di Sasanakrida. Dan lebih dari 150 warga di kawasan ini memang terpaksa harus mengungsi. Dan untuk itu kita akan mewawancarai salah satu warga yang mengungsi di Sasanakrida ini. Ya, Ibu dengan Ibu siapa Bu? Ibu Santi. Ibu Santi sudah berapa hari Bu mengungsi di sini? Sudah dua hari. Bagaimana sih Bu kondisi rumah Ibu? Untuk sekarang tinggal selotot orang dewasa. Kalau kemarin kan seleher. Makanya saya untuk ini ya, saya kan buat anak kecil. Kalau seandainya sekarang pulang, nggak bisa. Aku bilang gitu. Karena salah kan di rumah itu masih ada air. Kalau buat hari ini, untuk sementara ini saya belum bisa pulang. Paling kalau nggak, besok sore kalau udah kering. Sejauh ini ya sudah dapat bantuan apa saja Bu dari pemerintah? Makanan sih Alhamdulillah udah. Tapi kalau buat Pempes, buat minyak keputih apa belum gitu. Saya perlu yang itu kayak Pempes, semacam minyak keputih, telun apa gitu. Buat kebutuhan kayak susu itu belum sih. Jadi sejauh ini kalau untuk makanan sendiri tercukup ya Bu? Udah cukup, Alhamdulillah. Tapi kalau buat ini, kalau kayak Pempes itu belum. Terima kasih ya Ibu. Ya itu tadi salah satu wawancara kita dengan salah satu pengungsi yang memang mengungsi di Sasana Kerida ini. Dan mereka seperti yang diketahui sudah mengungsi di Sasana Kerida ini selama dua hari. Dan seperti yang terlihat di belakang saya, beberapa aktivitas warga kini memang dilakukan di sini. Karena rumah mereka sudah digenangi banjir sejak dua hari yang lalu. Dan seperti yang diketahui, kawasan Ulu Jami ini tergenang banjir sekitar dua hari lalu. Karena luapan kali pesanggerahan yang memang meluap karena curah hujan, intensitas curah hujan yang tinggi di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan seperti yang diketahui, sekitar bantuan dari PMI dan juga Dina Sosial Jakarta Selatan memang sudah mengalir ke Sasana Kerida dan juga posko-posko pengungsian di kawasan ini. Namun ada beberapa bantuan yang memang belum dan juga dibutuhkan bagi warga di sini. Yaitu seperti pemper, pembalut wanita, selimut dan juga obat-obatan yang memang diperlukan bagi para pengungsi selama mengungsi di sini. Adi Serasati, Dwi Nanto, Berita 1, Jakarta.